Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel ini dan di video kali ini kita akan berbagi tips atau tutorial cara edit foto di Lightroom dengan preset like night Oke seperti apa langsung aja check it out Oke langkah pertama tentu saja kita siapin fotonya nah disini ada foto yang pengambilannya tuh malam Oke langsung aja kita ke langkah pertama yaitu kita mainkan exposure-nya kita naik kita naikkan menjadi sebentar sekitar 16 lalu kemudian kontrasnya kita atur juga kontrasnya menjadi 10 terus kemudian highlight kita kurangin menjadi minus 10 kemudian Shadows nya kita kurangin juga menjadi minus 5 kemudian black white nya nggak usah ya black nya kita kurangin juga menjadi minus 10 ini before afternya ya kemudian setelah step selanjutnya yaitu kita pergi ke bawahnya lagi yaitu pewarnaan kita atur yang pertama itu temperaturnya ya kita kurangin menjadi minus 10 terus tin nya juga kita atur ke minus minus 5 kemudian vibrance nya kita kurangin juga menjadi minus 25 kemudian selanjutnya yaitu kemudian selanjutnya yaitu saturation kita naikkan aja yang terpenting dari bagian ini yaitu mix oke ini di warna merah kita atur hue nya kita kurangin menjadi minus 15 terus kemudian saturation nya kita agak naikkan menjadi 15 juga yang tadi minus 15 ke 15 terus luminance nya kita kurangin menjadi minus 15 jadi minus 15 15 minus 15 gitu ya rumusnya terus step selanjutnya warna langsung ke warna agak kuning-kuning gitu ya ini merupi hue nya kita langsung mainkan di minus 35 kemudian saturation nya luminance nya kita kurangin juga di minus 10 udah kerasa kan bedanya terus selanjutnya yaitu warna ungu ini hue nya kita turunkan banyak ini hampir mentok ini minus 90 kemudian saturation nya kita naikkan menjadi 25 kemudian luminance nya kita naikkan menjadi 30 jadi yang digunakan merah kuning sama ungu ya yang lainnya tinggalin aja before after nya seperti itu kemudian langkah selanjutnya kita pindah kita klik down nya tadi kita pindah ke soal tekstur dan semacamnya ya yang pertama kita ubah tekstur nya kita naikkan menjadi 17 clarity ini biar lembut gitu ya kalau semakin minus berarti lembut kalau plus nya itu semakin tambah kita atau menjadi minus 30 biar dia agak soft gitu ya terus di haste nya di haste nya kalau semakin minus dia semakin terang itu kita atur di minus minus 25 kemudian vignette nya ini yang kanan kirinya itu kanan kirinya itu hitam gitu ya hitam bulat-bulat gitu ya itu kita atur menjadi minus 25 udah kerasa banget kan bedanya dari awalnya kayak apa menjadi seperti ini oke kemudian split tone ini di ini sebenarnya ngaruhnya nggak terlalu banyak sih tapi ada daya terlalu ada lumayan penting juga ini kita ikutin aja arahnya seperti itu cari aja yang paling bawah ya jangan yang ke tengah tapi ke bawah soalnya kalau ke tengah dia warnanya terlalu ngejreng banget jadi nggak pas nanti terus itu highlight nya segitu H218 S nya 1 shadows nya itu ikutin aja seperti ini soalnya nanti kalau ke tengah itu jelek banget oke itu before after nya seperti itu udah enak dilihat kan kemudian setelah itu semuanya kita balik lagi ke awal kita main di curve curve nya ikuti diagram berikut ini ya jadi kita mainkan yang putih ya ini yang bawah tuh berfungsinya untuk kayak efek-efek kabut gitu loh kayak nah seperti itu ini untuk menaikkan menurunkan kalau sedia semakin naik maka efek kabutnya semakin banyak bawah pojok bawah tuh efek-efek kabut kalau atas tuh dia lebih ke hitamnya lebih agak pekat dikit oke pokoknya ikutin aja seperti itu hati-hati jangan sampai terlalu senggol sana-sini nanti warnanya jadi gak karuan nah itu saja tutorial sedikit dari saya terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir silahkan dipraktekan kurang lebihnya seperti itu jangan lupa subscribe like and comment thank you so much for watching and i'll always be happy enjoy your life selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati